Intro Tim Nasional Indonesia U23 mampu mengakhiri babak pertama kontra Vietnam U23 di laga perdana grup AC Games 2021 dengan skor imbang 0-0 Pertandingan yang dihelat di Stadion Fiatri, Puto itu pun berlangsung sengit sehingga kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol pada babak pertama Mereka dikepung oleh tim tuan rumah yang tampil sangat agresif untuk menyerang Setelah 5 menit laga berjalan, barulah tim merah putih baru bisa keluar dari tekanan The Golden Star Mereka mulai membangun serangan lewat bola-bola pendek Dan mengancam pertahanan lawan lewat kecepatan Egy Molona Fikri dan Sadil Randani Namun sampai menit ke-15 tidak ada peluang berarti yang didapat oleh kedua tim Mereka sama-sama kesulitan untuk menembus kotak penalti lawan Mark Klopp menjadi toko antagonis bagi lini tengah timnas Vietnam Dirinya berulang kali mampu membuat serangan para pemain Vietnam tak berkembang Shin Taeyong mampu menerapkan strategi Jitu di babak pertama Dengan mewatikan jenderal tengah timnas Vietnam Tetapi kedua tim bertarung sangat keras di lapangan tengah Sehingga beberapa pelanggaran keras pun terjadi Memasuki tengah pertandingan babak pertama Serangan dari kedua tim mulai menurun Sontak saja, hal itu mampu membuat pelatih timnas Vietnam Park Hang Seo marah-marah Karena strateginya tak berjalan dengan baik Namun babak kedua semuanya berubah Ketika Shin Taeyong nekat mengganti Rahmat Irianto dengan Abimanyo Berniat ingin lebih ofensif Nyatanya timnas Indonesia malah mendapatkan masalah di lini tengah Dengan Vietnam mampu mengacak-acak lini tengah timnas U23 dan 3 gol pun tercipta Nah, bagaimana menurut kalian tentang kontra strategi dari Shin Taeyong? Yuh berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih